Terima kasih telah menonton Wakil Biro bagian KLM di Universitas Raharjaya Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pemasaran Dan juga pendidikan saya, S1 dulu adalah Sarjana Ekonomi di Manajemen Lalu S2 saya mengambil Magister Teknik Informatika Bisnis Intelijen Itu selesai tahun 2017 Pengalaman kerja, ada beberapa perusahaan yang sempat saya masuki Dan sempat saya menggali ilmunya Bisa dilihat di sini Keahlian dan kompetensi juga masih di seputaran pemasaran Dan juga ada Setelah lulus S2, kompetensi saya lebih banyak ke analisis data Dan data warehouse managing Beberapa sertifikat juga telah saya dapatkan Dan juga ikut menjadi relawan di beberapa kegiatan Sampai dengan saat ini saya masih tercatat sebagai Asesor uji kompetensi sekolah di beberapa sekolah Sebagai dosen, saya bergabung dengan Universitas Saraja dari tahun 2008 Tercatat sebagai tenaga pendidikan Di Universitas Saraja Itu saya ada di bawah Prodi Komputer Akutansi Diploma 3 Saya memilih menjadi dosen Karena pada dasarnya Saya ingin mengabdi dan memberikan yang saya ketahui kepada orang lain Selain itu juga Agar mahasiswa dapat memahami Sekaligus dapat melakukan implementasi Terhadap Penggunaan pengajaran Dan juga bidang pengabdian masyarakatnya Dalam tetap muka di kelas Maupun setiap kali kita melakukan konsultasi-konsultasi Bimbingan-bimbingan Jadi disini kita akan menerapkan banyak pengabdian-pengabdian terhadap masyarakat Bukan hanya sekedar kita belajar-belajar di dalam kelas Tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita menjadi seseorang yang bermanfaat Untuk lingkungan kita Saya menerapkan pemahaman terhadap dunia teknologi Manajemen Secara teoritis Dan juga kemampuan Dalam implementasi secara individu Maupun secara kelompok Motivasi saya tertuju pada Mindset mahasiswa Untuk selalu siap menerima adanya perubahan Yang terjadi dalam perkembangan teknologi Di masa yang akan datang Dapat juga dilakukan dengan memotivasi mahasiswa Dalam melakukan pengabdian Dan perkembangan baru yang terjadi di dalam dunia IT saat ini Oh iya guys Pada setiap pembelajaran Saya menginginkan mahasiswa di dalam kelas saya Mampu menelak Dan juga mampu mengembangkan Apa yang sudah didapat di kelas Selain itu Saya sangat berharap Mahasiswa-mahasiswa Di kelas saya nanti Mampu pula berkontribusi kepada masyarakat Dengan cara berbagi ilmu Dari yang sudah didapatnya Di kelas yang kita pelajari Sehari-hari ya Saya ingin bersama-sama dengan mahasiswa Untuk dapat mengabdi Kepada masyarakat Yolah kita sama-sama membangun bangsa ini Dimulai dari lingkungan kita dulu ya Jadi mungkin Setelah selesai mata kuliah ini Kita mampu Membangun sebuah website Untuk dapat kita hibahkan Pada salah satu instansi Atau organisasi Sehingga pertemuan-pertemuan kita Sehingga apa yang kita pelajari Sehingga Apa yang kita dapatkan Di dalam kelas ini Bisa menjadi manfaat Dan berkah untuk semuanya Oke ya Setuju ya Oke ya guys Yuk kita masuk ke pertemuan kita Oke guys Ketemu lagi ya Hari ini agak santai Karena kita Masih-masih di rumah Saya juga mohon maaf Pakai Kaos Karena Santai lah ya kita ya Masih online-online ya Hari ini pertemuan kita itu Tentang HTML Dan bagaimana cara membuat Hyperlink pada HTML ini ya HTML Seperti kita ketahui Nah Itu adalah Singkatan dari Hypertext Markup Language Atau HTML Itu adalah Bahasa Markup ya Yang digunakan Untuk membuat struktur halaman Website Ini HTML Kita semua harus Hatam lah Jika mau jadi Seorang Programming Gitu ya Teman-teman ya Dan ini juga Sudah ada Standarnya Tersendiri Untuk Buat HTML Ini Kali ini kita akan Pelajari dalam HTML Adalah Hyperlink Atau Sering juga disebut Dengan link saja Atau Weblink Jadi Sama aja ya Link adalah Sebuah koneksi Dari sebuah sumber web Ke sumber lain Itu menurut spesifikasinya Dengan kata lain Jika tidak ada hyperlink Maka tidak akan ada Juga Yang disebut dengan web Oke Jadi komponen hyperlink ini Adalah komponen yang Sangat penting Dalam sebuah web Link Pada HTML Dibuat dengan Mendukakan Take A Atau Singkatan dari anchor Anchor Ya Mungkin kenapa disebut anchor Karena anchor itu adalah Jankar Analoginya adalah Jankar itu pasti terhubung Pada sebuah kapal Ya Sama seperti hyperlink Pasti terhubung Pada sebuah sumber Begitu ya Cara membuatnya Langsung saja kita coba Saya akan buka Sublime Text saya Seperti biasa Sudah punya latihan 6 Dengan file Halaman 1.html Hal di dalamnya Di dalam Html nya Saya akan coba buat Sebuah paragraf Yang berisi seperti ini Seperti ini Saya punya paragraf Yang menuliskan Klik disini Untuk mengetahui Informasi lebih lanjut Yang nantinya Kata disini Ini akan saya jadikan sebuah link Sehingga kita bisa klik Untuk terhubung Ke sumber lain Atau ke halaman lain Ya Jadi cara menuliskannya adalah Kita tambahkan tag A Sebelum kata disini Dan Tutup A setelah kata disini Ya Kita lihat dulu hasilnya Ini hasilnya Nah Kata disini belum jadi sebuah hyperlink Karena Untuk membuat hyperlink Kita butuh suatu atribut Yang dinamakan dengan Haref Di dalam haref ini Kita bisa menuliskan sumbernya Nah Yang bisa kita tuliskan di dalam haref itu Ada beberapa jenis ya Kalau kita lihat di seletnya Dalam Dalam haref ini Yang pertama kita bisa tuliskan External link Atau link Ke website lain Ya Kita coba Misalkan Kita terhubung ke Google Saya harus menuliskan HTTP Jadi HTTP nya harus dituliskan Titik 2 Double Slash Google.com Ya Kalau kita lihat hasilnya lagi Kembali ke browser Lalu refresh Nah Sekarang Kalau kalian lihat Ini otomatis Link yang berubah Style nya Yang warnanya menjadi ungu Atau biru Lalu ada garis bawahnya Apa Perbedaannya Ungu atau biru Kalau ungu itu Kita sudah pernah Mengunjungi link nya Kenapa disini ungu Karena saya sudah pernah Menggunakan browser ini Saya sudah pernah Mengunjungi google.com Ya Sebelumnya Kalau warnanya biru Terang Itu artinya Kalian belum pernah Sama sekali Mengunjungi website tersebut Kalau saya coba klik Terhubung dengan internet Langsung masuk ke Google.com Itu yang pertama Kita bisa isi Harapnya menggunakan External link Tapi Jangan lupa Tuliskan juga Protokolnya HTTP Titik 2 Yang kedua Kita bisa simpan Internal link Atau Halaman website lain Yang ada di dalam Domain kita Atau satu Satu domain dengan website Yang kita buat Contohnya Saya buat halaman lain Misalkan produk Atau Admin ya Kita coba buat Satu buah file lagi Di dalam Sublime Text Kita kasih nama Halaman Halaman 2 .html Isinya Seperti Ini Kalau kita kembali Saya Akan ganti HREP nya Dengan file Yang akan saya tuju Yaitu halaman 2 .html Kita tidak perlu Menuliskan HTTP Karena ini Satu domain Bahkan Saya simpan Di dalam satu folder Yang sama Jadi saya tinggal Menuliskan Halaman 2 .html Kalau kita lihat Hasilnya Refresh Klik disini Maka dia akan Pindah ke halaman 2 Untuk kembali Ke halaman 1 Kita harus Ubah halaman 2 Harus tambahkan Tag A lagi Di bawah H1 ini Seperti ini ya Saya tambahkan HREP Halaman 1.html Lalu tulisannya Kembali ke halaman 1 Jadi kalau saya refresh Saya bolak-balik Ke halaman 1 Ke halaman 2 Ya Jadi itu tadi Penggunaan HREP Untuk eksternal Dan internal URL Nah ini ada yang disebut Dengan relatif URL Apa Yang dimaksud Relatif URL Itu contohnya Begini Kalau misalkan Saya masuk ke dalam Foldernya Latihan 6 Misalnya Terus saya buat Folder lagi Misalnya Admin Dan Saya simpan Halaman 2 ini Kedalam folder Admin Lalu Saya kembali Ke brosernya Ini di halaman 1 Kalau Saya klik Disini Akan terjadi Ya Akan terjadi error Karena sekarang Kalau kita lihat Di sebelum textnya Dia akan Pengarah ke halaman 2 Sedangkan sekarang Halaman 2 sudah Pindah ke dalam Folder admin Untuk bisa berjalan Dengan normal Kita harus Tambahkan Nama foldernya Oke Admin Seperti ini ya Saya bacanya Di folder Di folder yang sama Di latihan 6 Masuk dulu ke folder Admin Lalu cari Halaman 2 .html Nah Sekarang Dari halaman 2 Mau kembali ke halaman 1 Itu error juga Kenapa? Karena Sekarang halaman 2 nya Ada di dalam folder Admin Kalau saya tulis halaman 1 .html Artinya dia akan mencari Di folder yang sama Dan Halaman 1 .html Tidak berada di folder yang sama Tapi berada di 1 folder Di atasnya Nah Untuk itu kita Harus tambahkan Titik-titik Slash Ini artinya Naik 1 folder 1 di atasnya Lalu Cari Halaman 1 .html Jadi sekarang Dari halaman 2 Kalau Saya klik Dia naik 1 folder Lalu mencari halaman 1 Maka Halaman nya tampil Karena sudah benar Itu yang disebut dengan Relatif URL Coba kalau begini Misalnya Sekarang Ini ya Sekarang saya simpat Halaman 1 Kedalam folder User Saya simpat Kedalam Folder User Kita cek lagi Halaman 1 Dan halaman 2 Kita buka lagi Halaman 1 Dan halaman 2 Ini kalau Saya jalankan di browser Itu pasti error lagi Nah sekarang Saya mau kasih tugas Untuk kalian Bagaimana caranya Agar Link nya Tetap jalan ya Silahkan pause dulu Video nya Coba mengetahui Apa yang harus diperbaiki Agar halaman nya Jalan Kalau Sudah Kalian boleh play lagi Video nya Kita lihat hasilnya Sama-sama Yang harus Yang harus kalian perbaiki Halaman 1 Lalu sekarang Lalu kita masuk ke halaman user Oke ya Jadi itu Itu yang harus kalian perbaiki Yang harus kalian perbaiki Kalau kita lihat lagi hasilnya Open di browser Saya klik disini Lalu Kembali ke halaman 1 Itu jalan dengan normal Gitu ya Itu untuk Menggunakan Relative URL Yang ketiga Kita bisa simpan Patchacre Atau patchacre Ya atau yang biasanya disebut dengan bagian tertentu Dari sebuah halaman Jadi bukan hanya kita mau masuk ke sebuah halaman Tapi kita pindahnya ke bagian tertentu Dari sebuah halaman Nah contohnya gimana kita lihat ya Nah sekarang Kita lihat lagi di sebelum textnya Halaman 1 dan halaman 2 Sudah saya perbaiki lagi Jadi seperti awalnya Jadi gak ada lagi folder user dan folder admin Yang hanya saya baru buat adalah ini Halaman 3.html Ini Kalau kalian lihat jangan dulu kaget Dengan isinya Kalian gak perlu bingung Nanti kita tulisuri satu-satu ya Yang pertama saya tuliskan Ini heading 1 Bertuliskan ini adalah halaman 3 Lalu ceritanya nanti di halaman 3 ini Saya punya tiga buah artikel Yang masing-masing punya juru Yang menggunakan hadwa dan artikelnya ya Tidak perlu khawatir Apa itu lorem ipsum Dolor Dan seterusnya Ini adalah flash holder atau text sembarang Yang digunakan untuk melihat Apakah sebuah paragraf itu Akan tampil sesuai dengan keinginan kita atau tidak Nah ya Nanti sebelum text akan dengan mudah membuat ini Tapi intinya Saya punya tiga buah bagian Bagian pertama ya Saya tulis bagian satu Yang memiliki dua paragraf Lalu Saya pisahkan dengan Sepuluh buah BR Supaya nanti jaraknya ada sepuluh spasi Lalu ada bagian dua ya Saya juga tulis menggunakan H2 Di bagian dua ini Saya punya tiga buah paragraf Sama dibatasi ya Oleh sepuluh buah BR Dan yang terakhir Nah ini kita buat sama-sama Saya akan buat bagian tiga Jadi kita buat dengan menggunakan H2 ya Ketik H2 lalu bagian tiga Oke lalu Disini ceritanya kita akan buat satu buah paragraf Jadi bagian satu dua paragraf Bagian dua tiga paragraf Bagian tiga hanya satu Cara menuliskannya kita tinggal menuliskan P Lalu diisi dengan Kalau di sublim text Kita bisa tulis lorem L-O-R-E-M Lalu tekan time Ya L-nya huruf kecil Sehingga dia akan otomatis membuat Text lorem Epsum Atau text flash holder ini Oke sekarang kita udah punya tiga buah bagian Kalau kita lihat hasilnya Oke Jadi ide begini Nanti setelah satu Saya akan membuat UL Yang berisi tiga buah link Menggunakan list item Sehingga kalau saya klik Nanti dia akan pindah ke bagian satu Kalau saya klik list yang kedua Kita pindah ke bagian dua Lalu Kalau saya klik list yang ketiga Kita pindah ke bagian tiga Gitu ya Oke Gitu ya Oh iya saya lupa Tambahkan di bagian tiga adalah Sepuluh buah BR Jadi tolong tambahkan dulu Gini Sekarang yang kita lakukan adalah Setelah H1 Saya akan menambahkan UL Dimana di dalamnya akan terdapat Tiga buah list item Yang pertama seperti ini Yang pertama Saya tuliskan LI Saya tambahkan A Harifnya kosongkan dulu Kita tulis di dalamnya Ke bagian satu Lalu untuk selanjutnya Kalian bisa copy paste aja Ya copy paste aja Kalau kita lihat hasilnya Ini Tampil jadi kalau saya klik ini Nanti dia pindah seperti ini Kalau saya klik yang dua Dia pindah seperti ini Oke Seperti ini ya Ceritanya begitu Apa yang masih kita lakukan Kita harus memberikan penanda Pada tiap bagian Yang ingin kita pindah Atau Anchor nya tadi ya Misalkan gini Untuk H2 Kita harus beri dia ID Misalkan Ini bagian satu Untuk bagian dua Juga sama Kita kasih ID Bagian dua Nah yang terakhir Untuk bagian tiga Jadi sekarang kita sudah punya Anchor nya Kita sudah punya pendana nya Tinggal kita panggil Di HF nya kita tuliskan Ya crash Itu untuk pendana untuk ID Kalian tulis aja Bagian satu Yang kedua juga sama Crash bagian dua Yang ketiga crash Bagian tiga Jadi ini bacanya Saya akan pindah Ke halaman yang sama Tapi mencari Anchor Yang bagian satu Atau ID bagian satu Jadi kalau kita kembali Saya klik Dia akan pindah ke bagian satu Saya klik bagian dua Dia akan pindah ke bagian dua Pada Saat saya klik bagian tiga Itu tidak berada Ya Disini tulisannya Tidak berada di atas Itu karena Spasinya habis Jadi ini halamannya Paling bawah Agar bagian tiga Tidak berada di atas ini Kita harus Tekan tambahkan BR dulu Ini BR nya kurang Misalkan tambahkan Dua baris lagi Jadi BR nya ada Tiga puluh Nantinya ini Kalian lakukan dengan CSS Bagian satu Bagian dua Bagian tiga Ya begitu Untuk mendapatkan anchor Dan kalian juga Bisa berpindah Dari Contohnya di halaman satu Saya mau Punya harif lagi Ini saya tulis Misalkan saya tulis deh Halaman tiga Bagian tiga Jadi yang perlu Saya tulis disini adalah Halaman tiga dot html Tapi saya Mau pindahnya ke bagian tiga Oke Jadi itu bisa ya Lalu saya klik kanan Open Kalau Saya Klik disini Dia ke halaman dua Pas saya klik Halaman tiga Langsung ke bagian tiga Itu tadi Mengenai paste anchor ya Nah selanjutnya Yang akan kita coba Adalah begini Ini adalah halaman satu Pada saat saya klik disini Itu langsung pindah Ke halaman dua Tapi di windows Yang sama Atau di tabs yang sama Kadang kita ingin Pada saat kita klik Sebuah link Itu membuka tab baru Mungkin kalian pernah mengalami itu ya Nah Untuk melakukan itu Kita harus menambahkan Attribute Ya Ini adalah attribute Yang harus kita gunakan Yaitu Target Value Jadi ada empat ya Yang bisa kita pilih Underscore self Itu untuk membuka link Di halaman yang sama Sedangkan Underscore blank Itu untuk membuka Di tab baru ya Untuk parent the top Ini gak akan saya bahas Karena ini berhubungan dengan Frame Kita belum belajar mengenai frame Jadi dua Ini dulu Kalau kalian tidak tuliskan targetnya Artinya Yang dipanggil adalah Underscore self Tapi kalau ingin membuka tab baru Yang dipanggil adalah Underscore blank Kita coba Nih Untuk halaman satu Dot html Begitu saya klik disini Saya pengennya membuka Tab baru Jadi saya tambahkan disini Target Underscore blank Seperti itu ya Saya refresh Saya klik Nah kalian bisa lihat Dibuka di tab baru Ya Jadi itu Cara penggunaan target Yang terakhir Bagaimana kita Menghubungkan hyperlink Dengan image Oke Jadi nanti kalian bisa saja Itu hyperlinknya berupa Image Bukan text Jadi ini kita simpan aja dulu ya Untuk Pertemuan selanjutnya Oke Sampai sini dulu Terima kasih atas perhatiannya ya Sampai jumpa di Pertemuan berikutnya Jika kalian Ada yang ingin pertanyaan Bisa langsung Tulis di komen-komen Atau Bisa langsung di email ke saya ya Oke Untuk saat ini Pertemuan ini Cukup sampai disini Nanti seperti biasa Sehabis ini Bikin sebuah Rangkuman-rangkuman Dari penjelasan ini Lalu Kalian kumpulkan Sebuah tugas Untuk Membuat Sebuah Hyperlink ya Hyperlink Dibuat Ini batas waktunya Satu minggu Dari sekarang lah ya Sudah dikumpulkan Oke Terima kasih banyak Tetap jaga kesehatan Patuhi protokol Dan Seperti biasa Absennya Nanti di grup Bisa di Apa Bisa di share Semuanya Supaya Tetap berjalan Seperti biasa Oke ya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, untuk kalian yang mungkin kebingungan mendapatkan ide Bagaimana sih membuat sebuah website yang oke, yang eye-catching, yang enak dipandang Mungkin ini bisa menjadi referensi ya Saya sih biasanya kalau melihat-lihat desain-desain web itu cari-cari referensi dari web-web orang lain Terutama saya lihat desain-desain web yang berhubungan dengan desain grafis Dan disini saya coba berbagi dengan kalian ya Ada beberapa tempat untuk mencari referensi lah ya Yang pertama adalah behind.net Alamatnya ada di behind.net ini ya Jadi di behind sini teman-teman bisa cari referensi jenis-jenis desain disini Jadi behind the desain sini milik Adobe Jadi disini banyak sekali desainnya Kalian bisa lihat, contoh di Courage Galleries ya Ini kalian bisa temukan kategori-kategori desain disini Banyak dari graphic design, ilustrasi, interaction, ada motion graphic juga Dan ada arsitektur juga Ada produk desain, banyak sekali yang bisa kita lakukan riset atau referensi desain di behind.net ini ya Yang kedua ada dribble.com Alamatnya di dribble.com Oke, jadi dribble.com ini Sama seperti behind.net tadi ya Intinya adalah situs portfolio Di dribble ini biasanya itu untuk desain-desain yang temanya modern-modern lah ya Seperti desain UI mobile inilah ya Kalian jika ingin mencari referensi-referensi isometrik juga ada disini Dan ini biasanya juga cenderung untuk desain-desain yang bertemakan modern ya Dan bertemakan teknologi Teman-teman bisa cari referensi di dribble.com ini Lalu yang ketiga adalah pinterest.com Alamatnya pinterest.com Jadi pinterest ini adalah situs untuk menyimpan ide-ide atau referensi Jadi teman-teman disini bisa cari banyak sekali ide Tidak hanya desain Misalkan kita cari landing page design ya Kita tinggal klik Disini nah muncul Banyak sekali desain-desain yang bisa kita jadikan referensi disini Jadi kita tinggal cari sama seperti google ya Disini kita tinggal cari di kolom search ini Apa yang ingin kita lihat tinggal diketik aja nanti muncul banyak sekali referensi desain ya Kemudian kita bisa langsung menyimpannya juga disini Ada yang gratis ada yang bayar juga Selanjutnya yang keempat adalah deviantart ya Alamatnya di deviantart.com Oke Jadi deviantart ini itu lebih ke situs portfolio untuk ilustrasi Nah yang seneng-seneng ilustrator painting Yang sifatnya seperti hand drawing itu Banyak ada Kita bisa mendapatkan inspirasi disini Jadi deviantart ini bisa dijadikan referensi lah ya Jika ada proyek-proyek yang memiliki tema-tema ilustrasi disini Oke banyak desain-desain disini yang lumayan bagus sih menurut saya ya Ada seperti dari manga dan animenya ini Nah kita bisa melihat kartun-kartun disini ya Oke nah seperti ini ya teman-teman bisa lihat lah ya Kemudian yang kelima dan terakhir adalah awards.com Alamatnya ada di awards.com Jadi awards.com ini adalah sebuah situs referensi untuk desain website Nah teman-teman bisa lihat disini Banyak sekali desain-desain website yang bagus-bagus Nah ini yang sangat saya sukai Untuk membuat desain website adanya disini ya Di awards.com ini Banyak sekali disini kita bisa lihat satu-satu Ini desainnya bagus-bagus sekali ya Dan juga biasanya desain-desain website disini bertemakan modern Jadi untuk teman-teman yang cari referensi desain website Untuk keperluan website-nya bisa langsung ke awards.com ini Oke nah itu tadilah ya Kelima website yang mungkin bisa kalian jadikan referensi Sebagai pencerah Di saat kegelapan kita melanda Oke sekian bonus dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!